Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial kali ini akan membahas mengenai tips atau tri cara memilih jurnal internasional yang terindeks Kopus sekaligus akan dibahas juga tentang bagaimana strategi agar kita dapat terhindar dari jurnal predator atau jurnal yang telah diskontinue dari database Kopus Oke langsung saja masuk pada praktiknya seperti berikut ini Pertama kita masuk ke skopus.com Nah ini merupakan tampilan daripada Skopus Cara mengecek jurnal tentu kita harus masuk menggunakan akun kita yaitu bisa kita sign in di sebelah kanan ini Namun jika belum punya akun maka kita bisa buat akun terlebih dahulu yaitu kita pilih yang bagian create account Nah karena disini saya sudah memiliki akun jadi saya langsung saja sign in Ini saya klik Ya akan muncul tampilan seperti ini lalu kita input email dan passwordnya kemudian kita klik sign in Oke sahabat semua saat ini kita sudah masuk ke database Kopus Untuk memilih jurnalnya maka kita masuk di bagian sources ini akan muncul tampilan sourcesnya seperti berikut ini disini kita mengetahui bahwa ada 42.180 jurnal dan book series juga ada disini dan lain sebagainya yang terindeks di database Kopus dan bisa kita lihat juga di bagian bawah ini di mana disini tipenya ada 4 yang diindeks oleh Skopus mulai dari yang paling terbesar itu adalah journals kemudian ada book series ada conference dan proceeding kemudian ada tweet publication jadi ada 4 item dan kemudian bisa terlihat juga di bagian atas ini ada key 1 key 2 hingga key 4 ada kuartilnya kemudian juga kita bisa cek misalnya disini yang mana yang open access ini tinggal kita cek atau kita cek list di sebelah kiri ini dan kita klik apply untuk melihat apakah open access atau tidak dan sebagian besar jurnal yang terindeks Kopus ini adalah close access di mana kalau misalnya kita ingin membaca ataupun mendownload artikelnya tentu kita harus bayar ke pihak pengelola jurnalnya sedangkan yang sifatnya open access itu sangat sedikit sekali oke selain itu kemudian sahabat sekalian disini ada keterangan download Skopus source listnya nah disini merupakan daftar daripada jurnal yang terindeks Kopus ini kita coba download oke ini sudah selesai di download coba kita buka filenya nah ini merupakan jurnal yang ada di database Kopus dan ini yang terbarunya adalah May 2021 dan disini juga kita bisa mengetahui jurnal yang telah diskontinue dari database Kopus ini jurnalnya oh ini banyak sekali sahabat sekalian kalau kita lihat data jurnal yang per bulan Mei mohon maaf per bulan Juni 2021 ini yang posisinya sudah masuk diskontinue dari Skopus ada 688 jurnal semoga saja kita tidak salah melangkah yaitu tidak kita kirim artikel ke jurnal yang posisinya sudah diskontinue dari database Skopus oke sahabat sekalian kalau misalnya kita ingin cek berkaitan dengan masalah yang open access maka di bagian ini kita klik atau kita checklist kemudian kita klik apply nah bisa kita lihat disini ternyata yang gratis di database Kopus itu dari 42.000 tadi hanya 5.656 sebagaimana terlihat di layar saat ini oke sahabat semua berkaitan dengan masalah cara atau strategi mencari jurnal yang terindeks Kopus yaitu di bagian sources ini subject areanya biarkan tetap seperti ini tidak perlu kita ganti tapi jika kita sudah mengetahui jurnalnya tentu di bagian ini tinggal kita pilih misalnya title kemudian publisher ataupun ISSN sesuai dengan yang kita inginkan nah karena disini kita belum tahu nama jurnalnya biarkan saja tetap tertulis yang subject area berarti kita enter saja disini subject area yang kita inginkan itu dalam bidang ilmu apa nah disini saya kebetulan bidang ilmunya sosial yaitu di administrasi public oke disini yang bagian bawah ada public administration maka ini saya checklist kemudian disini jangan lupa kita klik apply oke setelah kita klik apply ternyata ada 31 jurnal dan ini kemungkinan jurnal semua yang terindeks oleh Skopus kalau kita buka kembali misalnya tidak usah open access tapi semuanya kita tampilkan kita klik apply lagi nah ternyata ada 191 tapi disini yang kita butuhkan atau yang kita lihat misalnya yang open access saja maka jangan lupa di checklist kemudian klik apply oke dari 31 ini selanjutnya kita menentukan misalnya yang mana jurnal yang akan kita gunakan atau kita kirimkan artikel kita ke jurnal tersebut oke misalnya disini kita memilih yang policy and society ini nah ini kita klik kanan saja kemudian open link in new tab nah disini kita mengetahui bahwa jurnal policy and society ini selain sifatnya yang memang open access sebagaimana sudah kita kunci di depan tadi dan disini juga kita mengetahui Skopus coverage yearsnya disini ternyata pernah terindeks Skopus dari tahun 2002 hingga 2003 kemudian di 2004 sampai dengan 2007 ini berhenti selanjutnya di 2008 sampai dengan saat ini ini kembali terindeks oleh Skopus nah yang saya maksud kepada sahabat sekalian berkaitan dengan masalah diskontinue sehingga kita bisa cek di bagian Skopus adalah di bagian ini nah di bagian ini jelas berarti dari tahun 2008 sampai sekarang ini terindeks oleh Skopus nah kalau misalnya yang diskontinue tentu terlihat ataupun terhitung tahunnya seperti ini misalnya hanya tercover dari misalnya tahun 2015 sampai 2019 kemudian 2020 itu sudah tidak ada lagi nah jika kasusnya seperti itu saya berharap dicari tahu informasi lebih lanjut karena besar kemungkinan kalau kasus seperti itu yang pertama jurnal itu sudah diskontinue dari database Skopus atau kemungkinan yang kedua dalam proses pengurusan ke pihak Skopusnya tapi ini menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat sekalian dalam mengirimkan artikel ke jurnal yang terindeks Skopus nah kalau misalnya dicek di Simago Journal Ring atau Simago GR kalau di sana sebenarnya tidak dituliskan hingga tahun berapa terindeksnya atau tercovernya dan sering sekali kalau Simago biasanya datanya agak lambat dalam membaca jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks lagi di Skopus atau misalnya naik peringkat dari Ki-4 misalnya naik ke Ki-3 atau Ki-2 sedangkan di Skopus jika ada jurnal yang misalnya posisinya diskontinue itu sudah pasti langsung dihapus saat itu juga jadi begitu ditemukan oh ternyata misalnya policy in society ini masuk dalam daftar misalnya jurnal yang akan didiskontinue nah sudah pasti langsung dikeluarkan dari database Skopus dan di sini statusnya pasti langsung berubah nah ini kelebihan jika kita cek langsung dari database Skopusnya oke yang kedua kemudian kita cek ke bagian bawah nah ini kita juga bisa menemukan ada 97 dokumen ini kita buka oke dan ini merupakan artikel yang ada di jurnal tersebut ini ada banyak artikelnya dan di sini kalau misalnya kita ingin download artikel tersebut caranya kita tidak bisa masuk dari Skopus ini tetapi kita bisa masuk langsung dari jurnalnya oke yang berikutnya lagi kalau kita cek di bagian Skopus content coverage merupakan data ataupun dokumen dari jurnal tersebut yang terindeks oleh Skopus nah kalau kita lihat dari 2002 2003 dan seterusnya ini ini dokumennya tak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan dimana 2002 ada 10 kemudian di 2000 misalnya 16 ada 29 2020 ada 38 jadi peningkatan dokumen yang masuk ke jurnal tersebut yang terindeks Skopus ini tidak terlalu terjadi peningkatan signifikan nah terkadang ada jurnal yang misalnya posisinya di 2019 ada misalnya 33 dokumen atau sekali publis itu misalnya 30 artikel di tahun kemudian 2020 terjadi peningkatan yang sangat drastis misalnya hingga 300 sampai 500 artikel nah hal itu tentu yang akan membuat Skopus itu menjadi curiga dan pada akhirnya bisa berakibat fatal pada jurnal tersebut itu merupakan salah satu yang mengakibatkan jurnal tersebut diskontinue dari database Skopus oke sahabat sekalian jadi pada intinya saya sangat mengajurkan kepada sahabat sekalian kalau mau cek jurnal kemudian mengantisipasi terjadinya juga nanti diskontinue maka bisa dicek langsung di database Skopus ini selain itu kemudian sahabat sekalian pahami baik-baik kalau misalnya di Skopus itu juga ditentukan apakah close access ataupun open access nah kalau misalnya close access tentu kalau orang lain misalnya akan mengakses artikel kita maka sudah pasti berpaya oke demikian sahabat sekalian tutorial berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita untuk mengecek jurnal yang terindek di Skopus dan bagaimana cara agar kita terhindar untuk publikasi di jurnal yang sifatnya predator atau yang sudah diskontinue daripada Skopus terima kasih sahabat sekalian mohon selalu dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan juga di-share kepada sahabat yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh